Dari arena ke arena, SPOT NEWS RADIO KATA KITA SPOT NEWS Dikutip dari www.baliyunited.com, Irfan Jaya dan Nadio bawa Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023, usai bantai Nepal 7 gol tanpa balas. Timnas Indonesia berhasil mengakhiri perjuangan di babak kualifikasi Grup A Piala Asia 2023 dengan manis. Skuad Garuda sukses meraih kemenangan telak 7-0 atas Nepal dalam laga pamungkas fase grup hari Rabu Dinihari. Kelontoran gol Timnas dibuka oleh Dimas Derajat, kemudian disusul oleh Witan Sulaiman yang mencetak brace, Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Alkan Bagot, dan ditutup oleh bintang muda persebaya Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda tampil begitu dominan dari sisi penyerangan. Sebanyak 32 tembakan dilepaskan oleh Nadio dan kolega, di mana 20 di antaranya tepat sasaran. Meski secara penguasaan bola Timnas masih kalah dengan presentase 47 persen berbanding 53 persen milik Digor Galis, julukan Timnas Nepal. Tetapi, skuad Garuda bermain sangat apik. Ada yang menarik di laga ini jika sebelumnya keeper Bali United Nadio Argawinata selalu menunjukkan aksi heroik di bawah mister. Tetapi pada pertandingan ini, ia nampak sedikit lebih bersantai. Hanya ada satu tembakan ke gawang keeper asal kediri Jawa Timur dan mampu diamankan Nadio. Indonesia Mini menerima serangan berbahaya dari Nepal, namun sebaliknya skuad Garuda justru yang lebih sering menggempur pertahanan sang lawan. Penyerang sayap Bali United, Irfan Jaya, juga masuk pada menit 75 dan beberapa kali terlihat menusuk pertahanan lawan. Hanya saja ia belum memberikan gol untuk Timnas Indonesia. Namun penampilannya di babak kualifikasi Piala Asia juga menjadi aktor yang membantu skuad Garuda melangkah hingga sejauh ini. Hasil kemenangan berharga ini memastikan Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Pesan menyentuh pun diberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut kepada anak asuhnya. Dari awal, saya sangat yakin Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Asia, setelah terakhir lolos pada tahun 2007 sebagai tuan rumah. Dalam kualifikasi ini, kami mampu tumbuh dan berkembang dan kami siap tampil lebih kuat di turnamen yang akan datang, ucap Sintayong dalam sesi Postmates Press Conference. Tambahan 3 poin membuat skuad Garuda bercokol di peringkat 2 kelasmen grup A dengan koleksi 6 poin. Anak asuh Sintayong pun berhak mendampingi Yordania sebagai wakil dari grup A untuk melenggang ke Piala Asia 2023 lewat status sebagai runner-up terbaik. Sebelum laga ini, Timnas masih sebagai juru kunci dari 6 tim kelasmen sementara runner-up di semua grup. Namun, mereka tambahan 3 angka dan 7 gol membuat Indonesia melesat naik ke peringkat kedua, tepat di bawah Kyrgyzstan sebagai pemunca grup dengan status runner-up terbaik. Hasil manis ini juga sekaligus mengakhiri penantian selama 15 tahun Indonesia untuk kembali berlaga di kompetisi elit antar negara di Asia ini. Piala Asia 2007 menjadi penampilan terakhir skuad Garuda di kompetisi ini. Kala itu, Indonesia menjadi tuan rumah bersama dengan Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Bertambah manis, peringkat Indonesia dalam ranking FIFA pun ikut naik berkat hasil ini. Jika sebelumnya skuad Garuda bertengger di posisi ke-158, setelah laga ini peringkat Timnas melesat keurutan 155, usai mendapat tambahan 11,31 poin. Total, Mark Klok dan kolega mengoleksi 101.910 poin. Selamat untuk Garuda. Piala Presiden Persi Kediri melawan Arema FC, Javier Roca anggap Aremania bukan teror. Persi Kediri akan menantang tuan rumah Arema FC pada penyisian grup D Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Rabu Malam. Arema FC dipastikan kembali tampil dengan dukungan penuh dari supporter setianya Aremania. Terlebih lagi, laga ini juga bertajuk derby yang dibumbui rivalitas antara dua barometer sepak bola di Jawa Timur. Pelatih Persi Kediri, Javier Roca mengatakan pemain sudah siap berebut 3 poin dari Arema. Ia merasa kehadiran pendukung tuan rumah tidak akan menjadi kendala. Sebenarnya saya tidak menganggap Aremania itu sebagai teror. Ya, paling tidak mereka secara logika akan support tim mereka sendiri. Ujar pelatih asal Cili itu. Ia mengatakan supporter adalah bagian yang menyempurnakan sebuah pertandingan sehingga pemain sudah harus terbiasa dengan tekanan yang dihadirkan oleh supporter lawan. Kalau pemain pilih pemain bola, mereka tahu resikonya seperti itu kalau main di kandang lawan. Ya, semoga semua bisa berjalan dengan lancar, katanya. Javier Roca juga tidak khawatir Aremania akan melakukan hal-hal di luar batas. Menurut dia, Aremania saat ini sudah cukup dewasa dalam menghadapi dinamika persaingan. Terbukti, setelah kekalahan atas PSM Makassar, situasi tetap kondusif. Karena itu, ia merasa kurang pas jika menyebut tekanan dari Aremania sebagai teror. Ia malah merasa pada laga nanti tekanan bukan berada pada persi kediri, melainkan justru kepada arema FC sendiri. Sebab para pemain dituntut untuk merengkuh hasil maksimal untuk menghindari rasa malu. Karena mereka harus tanggung jawab membuat supporter itu melupakan pertandingan terakhir saat mereka kalah. Mereka juga harus memaksimalkan juga, Sebelumnya, saya pikir mereka tahu kalau persi kediri sebenarnya tidak gampang dikalahkan juga, kata pelatih berusia 44 tahun itu. Sebaliknya, Javier Roca melihat kehadiran Aremania menjadi motivasi tambahan bagi pemainnya, sebab pemain akan jauh lebih bersemangat bertanding dalam keadaan semarak. Untuk pemain dan saya sebenarnya enak. Semakin ramai lapangan dengan penonton semakin enak. Sebenarnya sepak bola seperti itu. Jadi, saya nilai kalau memang tekanan besok itu di sisi arema daripada persi kediri, katanya. Sementara itu, Arthur Irawan sebagai perwakilan pemain menyatakan kesiapannya. Ia menyampaikan seluruh anggota tim sudah mempersiapkan mental demi merengkuh hasil maksimal. Sebagai pemain bola, sudah tahu pasti ada tekanan ketika bermain away. Apalagi supporter seperti arema maupun di Persib, Persebaya, Persija dan lainnya. Itu salah satu hal yang harus kita terima sebagai pemain bola. Ucap pemain yang pernah mencicipi kompetisi di Spanyol itu. Harus kuat mental dan kami harus tetap main karena bisa main dan memberikan maksimal kepada tim, katanya. Dikutip dari www.bola.com, akun Piala Asia Puji Sintayong, sebut tokoh penting keberhasilan timnas Indonesia. Akun Instagram Piala Asia, at AFC ASEAN Cup, Muji Sintayong yang sebagai figur krusial, keberhasilan timnas Indonesia lolos keputaran final pada tahun depan. Tokoh penting dibalik kesuksesan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, tulis akun tersebut. Timnas Indonesia sukses melenggang ke Piala Asia 2023 setelah menjadi satu dari lima runner-up terbaik pada kualifikasi putaran ketiga Piala Asia 2023. Tim berjulukan tim Garuda itu menepati peringkat kedua daftar runner-up terbaik putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 dengan 6 poin. Pada pemberingkatan, tim peringkat kedua terbaik Yordania berada di posisi pertama dengan koleksi tujuh angka, Malaysia ketiga, Thailand keempat, dan Hongkong kelima. Sama seperti timnas Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Hongkong juga menorehkan 6 poin. Namun, keempatnya dibedakan oleh selisih gol. Dalam partai terakhir grup A kualifikasi putaran ketiga Piala Asia 2023, timnas Indonesia menghajar Nepal dengan skor 7-0 pada Rabu Dinihari. Bertanding di Jabir Al-Ahmad International Stadium Kuwait City, tujuh gol timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat pada menit ke-6, Brice Witan Sulaiman pada menit 43 dan 81. Selain itu, gol kemenangan timnas Indonesia juga bersumber dari Fahruddin Arianto pada menit ke-54, Sadil Ramdhani pada menit 55, Elkan Bagot pada menit 80, dan Marcelino Ferdinand pada menit 90. Timnas Garuda mengakhiri Liga Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 sebagai runner-up dengan 6 poin, terpaut 3 angka dari Yordania yang bercokol di puncak. Kelolosan timnas Indonesia ke Piala Asia menjadi yang pertama sejak 15 tahun lalu. Tim berjulukan skuad Garuda ini selalu absen dalam 3 edisi terakhir Piala Asia, yakni pada tahun 2011, 2015, dan 2019. Terima kasih telah menonton!